selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati betul tidak? ya karena buat apa kalau ada acara tapi gak ada pesertanya ya masa ngomong sendiri di depan gitu oke saya coba selamat datang selamat menikmati acaranya dari awal sampai akhir selamat menikmati semoga bermanfaat buat diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagiannya ketika ada hajat khususnya pernikahan mereka membuat makanan-makanan tertentu atau bekakak ayam bekakak itu ditaruh nanti di dapur ada di tempat dimana di dekat pembuatan makanan nanti ada di kamar mempelai wanita ada yang bahkan ditaruh di pinggiran desa itu ada saja kalau kita sudah gak ada itu ya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita pengen meluruskan banyak hal yang boleh jadi di kita sudah tidak ada tapi di keluarga besar kita atau di masyarakat kita ada kita pengen menghilangkan itu semua bukan karena kita gak suka pada kearifan lokal kita adat istiadat kita tetapi kita pengen membersihkan keyakinan kita tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat kita akan junjung tinggi itu bagian dari kekayaan adat istiadat kita tapi yang melanggar syariat ya kita mohon maaf punten lo gue n sudah gak ada waktu lagi pada adat kehamilan pun banyak upacara adat yang dilakukan seperti contoh acara 3 bulanan atau 4 bulanan upacara 7 bulanan dengan mandi 7 kembang setaman dan dilakukan oleh 7 sesepuh dan ritualnya boleh jadi kita mendapatkan sebagiannya kita mendapatkan semuanya paling tidak ada gak yang masih menemukan diantara tetangga kita atau keluarga kita yang ketika hamil di bulan 3 atau bulan 4 atau bulan 7 itu dibuatin rujak ini paling dekat mungkin dibuatin rujak kalau rasanya seger sedep perempuan ini kayaknya gak pakai USG dia gak pakai ultrasonografi tetapi cukup dengan rasa yang dihasilkan racikan apa ini tadi rujak kalau rasanya hambar gak karu-karuan cowok ini kayaknya anak kalau sedep ini cewek kenapa ini tandanya nanti yang lahir pintar masak yang satu gak pintar masak yang pintar masak biasanya perempuan yang gak pintar masak biasanya laki-laki itu sedemikian rupa alhamdulillah saya sendiri bersyukur bisa menghadiri acara Stadium General yang ke-8 ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan salah satunya yaitu banyak sekali mitos yang di dunia ini di zaman era milenial ini kita jangan mudah untuk mempercayai mitos-mitos dan takhayul itu semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini di majelis Ta'alik ilmu ini bisa diamalkan kepada teman-teman yang belum mengetahuinya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan nama saya Siti Nur Hayak dari Ichi Sarwa Alhamdulillah kesempatan ini saya bisa hadir disini bisa menyaksikan acara yang ternyata ini tuh sebenarnya simpel tapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan bahkan di lingkungan kita sendiri itu pasti sering dialami ya teman-teman ya nah Alhamdulillahnya dari kegiatan ini Hayak sendiri jadi lebih apa ya oh ya Allah ternyata kayak gini ternyata pemali-pemali itu tuh pasti banyak yang beranggapan kalau ada yang bilang pemali sekarang itu pemali ma eleh kupal alun saya sering dengar yang kayak gitu ya siapa kita sahabat LC sahabat LC kita islam selama Tampir Allah siapa kita sahabat LC kita islam selama Tampir Allah siapa kita sahabat LC cinta islam selamanya selamat Allah selamat menikmati